Pada suatu hari, Firaun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan. Lalu berkata, wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Istrinya berkata, sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun, kita bisa melakukan sesuatu untuk mengujinya. Pada saat itu pula Nabi Musa alaihi salam, ditawarkan dua bara api dan dua permata. Jika dia memilih dua permata, berarti dia sudah berakal dan akan dibunuh. Tapi apabila yang dipilihnya adalah bara api dan memasukkan ke mulutnya, berarti ia belum tahu apa-apa, maka Nabi Musa alaihi salam harus dibiarkan hidup. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Nabi Musa alaihi salam memilih dua bara api, bukan permata. Maka selamatlah ia dari kematian di tengah Al-Ghojo Firaun. Demikianlah kisah Nabi Musa waktu kecil. Musa tumbuh dan berkembang di istana keluarga Raja Firaun di bawah pengawasan Allah SWT.